Halo, cofrens. Di sini ditanya bagilah sudut-sudut itu menjadi dua. Baik, pertama, sebelum kita membagi sudut itu menjadi dua, kita harus mengetahui dulu sudutnya terlebih dahulu. Untuk menentukan sudut, kita bisa menggunakan sebuah busur derajat. Oke, untuk soal A, kita sesuaikan dulu busur derajatnya tepat di titik ujung sudut. Setelah sudah kita lakukan, maka tinggal kita lihat di manakah garis pembentuk sudutnya berada. Di sini, garis pembentuk sudutnya tepat di sudut 62 derajat. Jadi, untuk soal A, E sama dengan 62 derajat. Berarti, jika kita bagi menjadi dua, maka menjadi 62 derajat dibagi dua, sama dengan 31 derajat. Jadi, gambar setelah dibagi menjadi dua ialah seperti ini. Nah, di sini 31 derajat, dan di sini 31 derajat. Oke, lanjut ke soal B. Di sini, garis pembentuk sudutnya tepat di sudut 135 derajat. Jadi, soal B, F sama dengan 135 derajat. Karena disuruh dibagi menjadi dua, maka 135 derajat dibagi dua, sama dengan 67,5 derajat. Jadi, gambar setelah dibagi menjadi dua ialah seperti ini. 67,5 derajat, dan 67,5 derajat. Lalu, untuk soal C, garis pembentuk sudutnya berada di sudut 45 derajat. Berarti, C, G sama dengan 45 derajat. Maka, 45 derajat dibagi dua, sama dengan 22,5 derajat. Berarti, di sini 22,5 derajat, dan di sini juga 22,5 derajat. Dan lalu, untuk soal D, garis pembentuk sudutnya berada di sudut 70 derajat. Berarti, D, H sama dengan 70 derajat. Maka, 70 derajat dibagi dua, sama dengan 35 derajat. Jadi, di sini 35 derajat, dan di sini 35 derajat juga. Jadi, gambar yang terbentuk jika sudut itu dibagi menjadi dua, ialah seperti ini. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.